yo oke halo mamang balik lagi semoga Ujai and welcome back again oleh my channel Smoker97 ya kita mainin PUBG New State lagi dimana untuk beberapa hari kebelakang ya PUBG New State mengadakan update patch note terbarunya ya dimana ada nerf dari beberapa senjata ya dan ya tentunya mungkin kalian sedikit kebingungan karena untuk sensitivitas yang kalian mungkin sudah atur sebelumnya itu ngedefault ya jadi ngereset sendiri setelah update ya bener nggak nah jadi bagi kalian yang memang kesulitan untuk mendapatkan sensitivitas terbaik kalian lagi disini gua bakal berbagi ya bakal nge-share sensitivitas yang sudah gua atur dan tentunya norek oil ya bukan norek oil apa namanya norek oil pake cheat ya Nah jadi disini seperti biasa gua bakal sharing sensitivitas terbaik gua yang mungkin support buat device kalian dengan gameplay kalian juga dan ya sensitivitas yang gua share ini support buat kalian player hero ataupun non-gero sekalipun dan tentunya untuk sensitivitas yang nantinya gua berikan ini support bagi kalian player hero ataupun non-gero sekalipun Nah buat kalian yang memang penasaran simak terus videonya karena disini gua bakal buktiin terlebih dahulu untuk sensitivitasnya ya agar kalian itu bisa percaya ya tetapi sebelum masuk ke segmen untuk pembuktian dari sensitivitas gua ini buat kalian yang belum dukung channel ini gua mohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe like atau share video ini ke temen-temen kalian semua cuy Oke langsung aja kita disini bakalan masuk ke mode training ya oke disini gua sudah masuk ke mode training ya dimana disini gua bakal buktiin terlebih dahulu untuk sensitivitas yang nantinya gua berikan buat kalian semua dengan menggunakan senjata sejuta umat favorit kalian yaitu M4 dan disini gua juga bakal buktiin mencoba menggunakan AKM ya Nah disini kita bakalan mulai dari red dot terlebih dahulu ya disini gua sudah banyak nih udah bawa semua scope ya termasuk nanti gua bakal coba kali 10 ya scope kali 10 nah disini gua bakal buktiin terlebih dahulu menggunakan m4 ya no red dot m4 ya Nah disini kita bakal buktiin terlebih dahulu nah ini kalian bisa lihat tuh lurus banget ya dan diusahakan triknya agar kalian bisa menjaga recoil kalian tetap lurus tetap terjaga itu kalian kalau nembak tuh sambil jongkok ya usahakan sambil jongkok cuy oke nah seperti ini ya untuk norek wheelnya nah ini kalian bisa lihat ya tuh apa red dot ya kita buktiin dulu dengan red dot tuh oke kita coba kali dua ya untuk kali dua nah kali duanya udah cukup lurus dan ini sedikit agak tinggi settingan dari sensitivitasnya kenapa gua setting tinggi itu karena untuk banting banting spok ya nah ini agak cepet cuy nah jadi kalian sangat cocok buat kalian yang memang pemain apa barbar ya rusher berjiwa rusher nah ini enak banget cuy nah nantinya gua juga sebelumnya gua kasih saran terlebih dahulu ya supaya nantinya kode sensitivitas yang nantinya gua berikan itu nggak bisa digunain ataupun sudah expire jadi kalian wajib meng-screenshot sensitivitas-sensitivitas yang nantinya gua bakal liatin buat kalian semua agar nantinya ketika si kodenya itu apa namanya nggak bisa digunain ya atau expire itu kalian bisa masukin manual ya di input manual aja cuy si sensitivitasnya ya nah seperti itu aja dan ya kita bakalan coba lagi ya kita buktiin lagi dengan kali tiga si empor bentar cuy kita ambil pelor dulu cuy nah ini untuk kali tiga ya jarak 150 meter dari dimana posisi gua berada sekarang ya nah masuk semua ya tuh masuk ya itu tanpa jongkok ini kita bakal tes tanpa jongkok nah masuk ya cuy wuh mantep banget kita coba dikali empat kali empat nah ini untuk sentivitas kali empat ya nah usahakan ketika kalian apa nembak usahakan seperti ini ya ambil jombok cuy tuh enak lah ya masuk semua cuy nah ini untuk 50 meter kali empat ya oke kita bakalan coba lagi dikali kali enam ya kita ambil pelor dulu cuy ya biar enak oke ini kita bakalan coba ya kali enam no jazz ya nih kalian bisa lihat ya full ya tuh full ya ini udah masuk semua ya kalian bisa lihat lagi ini sambil diharap apalagi ini lurus banget ya kali enam ya lumayan lah agak-agak sedikit berantakan tapi masuklah cuy ya apalagi bagi kalian player gyroscope ini settingan dari gyroscope nya ini udah enak banget ya karena disini gua juga player gyro ya cuy nah jadi ya tenang aja cuy ini ketika kalian non aktifkan gyroscope nya ini gua udah setting juga enak cuy ya tanpa gyro juga enak tuh ini no jazz ya emang sedikit berantakan ya maklum lah ya mungkin kalian juga eh sadar lah kalau misalkan jarak jauh mungkin ya kalian juga pakai scope nya enggak 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 kali enam full ya kecuali mungkin kali enam itu kan biasanya dipakai untuk sniper mungkin ya nah kayak gitu cuy nah kita bakalan coba di kali sepuluh nih kali sepuluh ya kali sepuluh dari empor masuklah sepuluh ya enak cuy uh uh mantap cuy ya ini tanpa jazz ya tuh kali sepuluh full ya kita bakalan coba tes sekali lagi enak lah ya oke dan kali sepuluh juga kalian wajar lah ya untuk kalian mungkin enggak pakai air ya tapi pakai sniper sniper mungkin ya karena scope besar itu gua juga enggak jarang pakai cuy paling mungkin apa namanya gua pakai di sniper ya Nah kita bakalan coba lagi di kali enam nih kali enam di jazz ini enak banget cuy tuh anti goyang banget tuh itu masuk semua ya apalagi sambil jokok wah masuk tuh ya kalian bisa lihat ya lurus banget cuy dan disini sekali lagi gua enggak pakai cheat ya enggak pakai config apapun ini murni ya dan kita bakalan coba ya itu untuk empor dan disini gua bakalan coba di akm ya nah ini untuk red dot red dot mah gampang lah ya cari sensitifitas terbaik di defense kalian masing-masing mah ya nah ini kali duanya kita bakalan coba untar-untar cuy kita ambil pelor dulu pelornya kebanyakan ke ini cuy ke apa namanya ke peluru hijau nih Hai nah ini kali dua ya tuh kali dua 150 meter ya ya ini udah udah enak lah ya kali dua mungkin ya sedikit jarang dipakai juga kali dua kita bakalan coba dikali tiga ya oke kita coba kali empat ini jarak 150 meter masuk semua ya ini tanpa jongkok ya kita bakalan coba sambil jongkok tuh ini enak banget cuy waduh pelornya habis kampret sebentar ya kita ambil pelor kita buang dulu cuy ini ini oke kita full kali empat ya oke masuklah ya nih kita coba lagi saya lagi dikali ke arah ini masuk kali empat ya kita coba kali enam oke di kali enam akm ya nih akm kali enam full ya no just nih nah kalian bisa lihat ya kita bakalan tes di kali enam akm ya maksud gua di 150 meter lah ya dan disini gua gua ya sedikit agak goyang tapi masuklah ya Nah kita coba ke orang masuk walaupun berantakan ya maklum cuy ini senjata recoil tinggi ya kita bakalan coba di jas ya di jas ke kali tiga coba nah ini kali tiga nya enak cuy wuh masuk banget cuy ini bayangin aja cuy jarak mungkin ini dari gua kan ini 150 meteran lah ya dan disini gua pakai akm untuk jas di kali tiga ya di kali top kali namanya tuh enak sih udah lurus banget ya ini akm kita coba kali 10 ya kita testing aja cuy ya nah ini kali 10 nya full ya tuh kali full kali 10 full maksud gua di akm ya masuk tapi agak emang sulit cuy mengendaliinnya ya ya gila aja mungkin pro player juga jarang lah pakai kali 10 di air ya mungkin buat sniper sniper anlah wah anjir nah ini agak sedikit memang sulit cuy ya tapi masuklah ya apalagi coba kita bakalan sambil mode tiarap sih nah ini kalau tiarap enak cuy saya goyang banget lah ya oke nah mungkin itu aja untuk pembuktiannya ya biar durasinya juga nggak terlalu lama dan disini gua bakal tunjukin sensitifitasnya ya nah ini dia sensitifitasnya kalian bisa screenshot sekali lagi ya buat kalian yang baru bergabung khususnya di channel gua ini nah jadi kalian wajib screenshot untuk apa namanya settingan si poin-poin ini cuy agar nantinya sekali lagi ketika kode sensitifitas yang nantinya gua berikan itu udah nggak bisa digunain ya udah keadaan luar itu kalian bisa masukin poin-poin sensitifitas ini dengan manual sendiri ya nah seperti itu aja dan disini ya kalian bisa screenshot cuy kalian bisa mulai screenshot ya untuk sensitifitas perspektif bebasnya kalian bisa seperti ini ya nah ini perspektif sensitif bebas itu menurut gua itu settingan dari device kalian itu berbeda ya jadi kalian bisa atur sendiri aja cuy nah yang paling penting itu ada di sini sensitifitas kamera dan scope nah ini kalian bisa eh apa namanya screenshot ya dan semoga cocok di device kalian ya jadi misalkan kalian eh ketinggian ataupun kekurangan itu poinnya itu ya kalian bisa tambahin tiga poin dari sensitifitasnya ataupun kalian bisa turunkan tiga poin-tiga poin ya triknya seperti itu cuy nah kalian bisa screenshot aja seperti ini nah ini mulai dari ironsight ya nah kalian bisa screenshot cuy ya jadi ya ini sensitifitasnya udah gua apa namanya udah udah gua enak-enakin lah ya dan gua rasa ini bakalan support di device kalian ya ya mungkin mungkin kalau misalkan sedikit agak kenaikan ataupun kekurangan itu kalian bisa share aja di kolom komentar ya nah ini ya udah udah di screenshot cuy nah bagus cuy nah kalian bisa screenshot buat kalian para player gyroscope nah ini untuk sensitifitas gyroscope-nya udah gua setting paling enak nah ini sensitifitas gyroscope-nya kalian bisa eh SS ya buat kalian para player gyro nah gua juga sarankan buat kalian semua yang memang bukan player gyro ataupun non gyro itu kalian wajib belajar cuy main gyro cuy ya karena ini sangat membantu banget cuy ya gyroscope itu sangat membantu itu khususnya bagi game-game FPS ya yang mempunyai sensitifitas recoil tentunya ya nah jadi kalian itu sangat membantu si gyroscope ini buat kalian itu ngebantu banget cuy ya untuk banting scope untuk ngejaga recoil ya ini sangat membantu banget cuy gue juga masih belajar cuy ya jadi bukan seakan-akan gua ini menyombongkan diri sensitifitas jadi so jagoan bukan ya cuy jadi harap dimaklumi kalau misalkan gua juga juga nop ya Nah jadi gua sharing aja cuy ya bukan gua so jago lah ya Nah seperti itu nah udah kalian screenshot aja cuy nah ini untuk sensitifitas kali 10 kali skopnya kalian bisa setting ya oke jika sudah nanti gua bakal eh bagiin ataupun eh apa ya nge-share si kodenya si kode sensitifitasnya itu kalian bisa cek aja kalau nggak di kolom deskripsi di kolom komentar yang gua pin ya Nah seperti itu Nah untuk penggali sensitifitas vertikalnya ini gua turunin tiga poin dari default ya dan disini ya seperti inilah ya ini apa namanya ini custom aja cuy Nah seperti ini aja dan buat kalian yang menanyakan di face gua apa gua pakai Poco X3 Pro ya Hai dan disini juga gua baru sadar cuy ya untuk apa namanya grafis ini di HP gua ya di Poco X3 Pro ini udah support 90fps nah 90fps ya udah tapi buat gua coba itu itu agak 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 patah-patah cuy aneh cuy ya jadi gua pakai Max aja di Max dan untuk kualitas grafisnya di ringan cuy ya oke gitu aja cuy ya mungkin buat kalian yang mau share juga kalian bisa penuhin aja ya kalian bisa sharing di kolom komentar tentunya gua bakal mendengar semua pendapat masukan ya kritik gua juga sangat apa namanya menghargai semua kalian semua ya ya jadi itu aja mungkin ya gini aja mungkin untuk nge-share video gua ya jadi sensitifitas ya tentunya sensitifitas no recoil yang bisa gua berikan buat kalian semua semoga cocok di device kalian masing-masing ya dan sekali lagi untuk permohonannya gua mohon dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian semua juga nah jadi mungkin kedepannya gua juga bakalan selalu update ya tentunya untuk kalian bisa menyalakan notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update setelah gua upload video baru ya oke mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati